Halo kembali lagi bersama saya diavenditama dalam seri tutorial membuat forum menggunakan code ignator 4 kemarin kita udah belajar login register dan controller filter ya sekarang kita akan melanjutkan ke bagaimana membuat thread atau postingan thread ya thread thread atau postingan lah postingan di forum kita di aplikasi forum yang kita buat menggunakan CI4 Oke kita langsung aja mulai ngoding jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe ini saya login terlebih dahulu ke aplikasi yang udah kita buat kemarin login nah disini saya akan menambahkan satu button thread 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 ah whatever lah namanya thread di sini untuk membuat postingan baru jadi kalau untuk membuat menu disini yang jelas kita akan mengedit layout kita kalau disitu di layout php nah bagian link-link ini ini saya copy paste dari user aja copy saya taruh bawahnya home yang mengarah ke thread index controller thread method index yang belum kita buat nanti kita kita tambahkan setelah ini ya kita buat menunya terlebih dahulu pilot nah udah jadi menunya diklik pasti error karena belum ada sekarang kita buat kontrolernya controller thread nah untuk buatnya saya kopas aja kopas dari user copy lalu saya paste langsung disini saya rename menjadi thread php di sini saya akan jadi thread thread dan ini saya sisakan konstruktornya aja sisanya saya hapus oke controller thread udah jadi tadi saya kelupaan harusnya sebelum controller kita ke model dulu kita siapin dulu model sama entity nya biar tinggal kita pakai di controller oke sebelum lanjutin di controller nya kita akan membuat modelnya yang terlebih dahulu saya mau membuat thread model isinya seperti apa isinya hampir sama kayak user cuma kita sesuaiin aja sih modelnya sesuaiin aja year sesuai dengan tabel threadnya tabel threadnya ini eh copy paste kita juga isinya dari user untuk thread model paste jangan lupa ganti nama kelasnya menjadi thread model tabelnya thread primer kenya id kalau lupa buka dp-nya bisa lalu kita punya kolom judul isi dan id kategori teman-teman bisa buka di pb-nya kalau lupa dp-nya kayak apa ciforum nih nah jadi kita punya ID judul isi id kategori dan sisanya kayak gini nah ini udah bener entity nya kita kasih thread sesuaikan ya biar bisa sesuai lalu kita juga bikin satu lagi kategori model ini kita siapin aja kategori model siapa tahu nanti kepake biar cepet ini rename kategori model lalu tabelnya kategori Oh ya ini sudah diperluin nanti kategori model karena kita nanti akan mereturn kategori di threadnya tapi bikin dulu tabel kategori primer kenya id lalu Oh cuma ada dua kolom ID dan kategori nt-nya kategori lanjut kalau udah bikin model kita buat nt-nya sekarang nt-nya kita bikin nt-default aja tapi kita ngopi dari user biar cepat isinya pertama kita bikin trade entity paste kita hapus isinya karena enggak perlu itu kita ini diganti trade Oke untuk yang kategori juga sama kita copy paste aja dari yang ini trade yang baru dibuat jangan lupa rename menjadi kategori disininya kelasnya diganti menjadi kategori nah udah kita siapin entity sama modelnya tinggal kita pakai di controller oke kembali ke controller trade.php sekarang saya mau bikin indeks terlebih dahulu kalau indeksnya sih nanti sama kayak user jadi nambilin list semua trade yang ada oleh karena itu kita langsung coding aja biar cepat public function indeks kita panggil model trade new app models trade model lalu trade ini pakai S ya karena ininya biar apa bahasa Inggris bahasa Inggris jamek artinya banyak kan jadi bisa ketemu nggak cuma satu trade aja jadi saya pakai S ini biar gampang aja sih di sayangnya kita return view trade index jangan lupa passing datanya trades trades titik koma ini karena viewnya belum ada kita buat terlebih dahulu view dengan folder trade nama filenya index.php di folder views kita pin folder baru namanya trade kita bikin file indeks.php indeks.php ini isinya apa pertama-tama jangan lupa untuk extend layout dulu biar kita terapin layoutnya lalu kita menggunakan section content di layout untuk menge print halaman kita kita ini kasih judul H1 trade nah gini aja kita cek dulu keluar nggak kalau kita klik ini kita cek trade nah udah keluar ini halaman yang baru kita bikin sekarang kita siapin tempat buat ininya tempat buat nampung trade-trade nya walaupun sekarang belum ada datanya kita siapin dulu aja jadi nanti tinggal cepet table table ini headnya kita mau tampilin apa aja di listnya yang pertama nomor yang kedua judul trade nya apa yang ketiga dia masuk kategori apa yang keempat dia di posting sama siapa nah yang kelima ini hanya bisa diakses oleh admin oleh karena itu saya menggunakan if session saya mau mengambil value role dari session kan kemarin kalau 0 admin kan ya nah jadi ini jika role nya admin ini PHP mohon maaf saya end if dulu jika role nya admin kita kasih action button buat delete dan edit ininya postingannya atau nanti misalnya button edit sama delete cuma ditampilin ditampilin sama user yang create itu itu bisa nanti tinggal nambahin disini atau aja mungkin ditambahin atau created by ini gitu tapi sementara saya kasih ini dulu biar agak simple dibaca nya tbody PHP for each threads threads tadi kan ini threads as key thread jadi saya mau print key nya buat nomor key itu lebih ke ini ya ke indeks nya untuk nomor nya karena indeks nya dimulai dari 0 maka plus 1 biar dimulai dari 1 lalu disini thread judul thread id kategori thread created by karena siapa yang posting lalu yang terakhir sama kita kasih ini kita kasih if admin cuma kita ganti dalamnya dalamnya bukan cuma action doang karena bukan header isinya tapi kita kasih link jadi ini link buat update sama delete dimana ini belum kita bikin ya nanti kita bikin di akhir setelah ini kita siapin dulu aja link link nya jadi kalau untuk untuk update nya kita akan merefer ke base url nanti thread update nah jangan lupa juga untuk mempasing id dari thread nya kalau ngeupdate untuk delete juga sama tinggal kita ganti ini nanti ke method delete dan ini redaksinya ganti delete ini harusnya maaf ini n for each lalu disini di judulnya ketika di klik saya mau menampilkan isi dari artikel atau postingan atau thread nya jadi ketika di klik akan muncul bacaan nya bacaan thread nya atau postingan nya oleh karena itu ini saya copy aja disini biar jelas nah ini saya ganti ke view oke kita udah siapin index nya kita buka aja di browser nah ini karena belum ada isi nya jadi masih kosongan tapi semoga tadi coding nya bener kalau udah ada isi nya nanti akan muncul disini isi nya oleh karena itu kita akan bikin method grid nya untuk nambahin isi dari ini dari threads nya kita akan kasih link disini ya ahref sama dengan kita akan kita akan membuka form form untuk input threads nya input postingan nya itu ada di metode crit controller thread paste button buat thread atau postingan baru nah ini tombolnya udah ada tapi kita belum bikin di controller nya metode nya kita siapin dulu metode nya untuk sekedar nampilin halaman kosong aja kita bikin metode atau function baru public function grid yang hanya mereturn halaman kosong ini bisa kayak gini ya teman-teman kita bisa pakai alias jadi kalau banyak dipakai bisa menyingkat ini nggak pakai dalam kurung ini langsung dipanggilnya gini nah lebih singkat jadi bisa pakai use lalu disini dipanggilnya kayak gini nggak perlu lengkap pad nya lagi karena ini udah di alias jadi setiap saya manggil thread model ya tinggal manggilnya kayak gini aja oke oke if model thread model saya akan langsung mereturn view thread thread mempasing dari model thread ini thread nya belum ada jadi kita buat di view folder thread thread saya agak cepet ya teman-teman ya karena ini kan sama seperti di user kemarin CRUD nya ini isinya saya samain atasnya ini buat thread atau postingan baru oke kita refresh kita klik nah ini view yang barusan kita bikin di thread nya oke thread ini kan isinya form ya jadi kita akan bikin form disini bikin form form ini isian thread kita bikin dulu aja form nya kita siapin kita balik ke view thread create php untuk bikin form nya karena disini tadi udah ada helper form kita pakai aja langsung disini bisa langsung dipakai helper form bawaan CI 4 4 kalau pakai helper form bawaan CI 4 enaknya sih kita pakai ini juga variabel nya terlebih dahulu jadi kita definisikan variabel nya di php lalu kita pakai nanti di helper nya untuk itu saya akan langsung copy dari user user create nah ini biar cepat ctrl c ctrl v ini saya rapihkan saya tab oke saya hanya butuh tiga judul isi dan edit kategori makanya ini saya hapus sisanya nah saya cuma butuh judul isi dan id kategori sisanya button submit ini namenya kita ganti kita sesuaikan judul namenya judul isi namenya isi id kategori isinya id kategori ini kita kasih id karena kita nanti akan menggunakan javascript di isinya ini cuma diisi jadi kita siapin aja dan id nya saya kasih nama isi oke ininya udah disiapin variable-variable buat form nya sekarang kita bikin form nya kita bikin div class container form form open multipart create create kita akan menggunakan method create untuk nanti menyimpannya kita menggunakan if ada post baru disimpan lalu isi form nya lalu isi form nya seperti ini sama seperti kayak di user sih ini label judul untuk name judul isinya form input variable yang dibikin tadi judul lalu form label kategori ini untuk id kategori form input id kategori lalu form label isi untuk isi kita pakai text area biar agak luas sedikit biar luas sih kalau isi cuma satu baris kan aneh susah buat isinya jadi kita bikin text area yang panjang kita form submit submit oke form kita udah jadi kita refresh aja nah form kita udah jadi jadi kita bisa isi judul kategori dan isi tapi tadi kalau teman-teman tahu kan kategori isinya ini ya id ya yang diisikan jadi lebih baik teman-teman kita kasih drop down pilihannya disini jadi ada pilihan kategori apa biar user tinggal milih ini nggak ngisi sendiri karena kalau ngisi sendiri nanti berpotensi buat banyak banget isiannya di kategori dan nggak sesuai oleh karena itu kita akan bikin drop down disini drop down yang isinya list kategori apa aja yang bisa dibeli user oke kita ke controller treat lagi ke create sini nah saya mau memanggil mengaliaskan men-use kategori model biar tinggal pakai aja nanti lalu saya disini bikin variable model kategori dari kategori model isinya kategori jadi saya mau nge-find all mengambil semua kategori yang ada di itu yang ada di ini yang ada di tabel oh iya karena kita belum punya kategorinya kita tambahin dulu aja di tabel db kita secara manual kan kalau teman-teman lihat masih kosong kan ini kita insert aja secara manual pakai phpMyAdmin ya jadi kategorinya saya mungkin punya kategori berita lalu teknologi saya go dulu saya tambahin lagi games lalu mungkin gosip go lagi nah jadi kita udah punya empat kategori yang akan ditampilkan di drop down nanti disini oke kita akan mereturn semua kategorinya kategori sama dengan model kategori find all nah disini sekarang kita akan menggunakan yang namanya saya close dulu yang usernya index juga saya close kita akan menggunakan disini namanya form drop down nah form drop down ini akan mengenerate form drop down atau pilihan drop down secara otomatis jika kita disini menambahkan options option yang isinya array dari yang mau ditampilkan jadi kalau kita mau pakai form drop down disini kita kasih ini option disini lalu kita kasih datanya berupa array nah karena hasil dari find all ini merupakan suatu objek suatu objek oleh karena itu kita bikin array nya terlebih dahulu kita bikin array kategori ini kita kasih 0 yang isinya akan kita ambilkan dari kategori yang barusan kita find all itu jadi kita isi array kategori ini ini ID dari kategorinya lalu value nya kategori nah jadi ini kita bikin array yang nanti jadinya kayak gini array nya itu saya komen dulu ya array kategori nanti isinya nanti isinya kayak gini sih jadi ini misalnya ID 1 isinya berita lalu 2 isinya teknologi dan seterusnya jadi bentuknya seperti ini nanti key value associative array oke jadi untuk ngebuatnya kita bikin kayak gini di array kategori nanti ID nya apa kita push dari ID yang didapet dari sini lalu value nya apa dari sini oke karena ini udah ada kita tinggal passing aja array kategori array kategori kita passing tinggal kita pakai di sini array maaf ini variable array kategori kategori lalu kita kasih kita bisa kasih default selected nya apa untuk pertama ini kita kasih nul aja kita cek kodingan kita dengan membuka browser ini kita refresh nah nih jadi kita udah bisa milih ininya milih kategorinya tapi ini kecil ya CSS nya kurang lengkap kemarin Oleh karena itu kita buka public style CSS cari yang di bagian input di bagian input kelewatan input text area nah ini ini saya tambahin select karena drop down itu select option refresh atau mungkin refresh refresh nah jadi udah ini udah lumayan tampilannya gak kecil lagi memanjang sesuai form nya ini kok kecil ya ini kayaknya karena saya pakai Safari deh kayak gini default nya kalau pakai Chrome bakal lebih bagus tampilannya oke oke saya close style CSS next saya akan nih kalau disini kan mau buat artikel atau apa kan susah ya karena ini gak ada formatting nya nah disini saya akan menambahkan ck editor sebagai what you see is what you get editor jadi apa yang kita tulis disini nanti apa yang kita dapat apa yang kita simpan di DB dan apa yang akan kita tampilkan nantinya oleh karena itu kita membutuhkan ck editor suatu javascript yang membantu kita library.js yang membantu kita untuk itu membuat editor nya kita bisa pakai ck editor terbaru yang nomor 5 lalu kita bisa langsung download kita download di webnya kita download yang klasik yang klasik ini download ini pakai zip package nya kita download kalau udah di download kita akan saya mau nampilkan ini saya pakai finder saya atau explorer saya nah ini hasil download kita disini ini saya copy saya copy ke folder ci forum lalu kita cari public nah disini saya mau bikin login tidak usah saya paste disini langsung saya rename ck editor 5 biar gampang manggilnya oke kita udah download library.js nya ck editor 5 kita tinggal pakai di aplikasi kita oke sebelum itu saya mau mengedit layout terlebih dahulu agar kita bisa menggunakan javascript di sini di bawah sini kita mau nambah javascript agar itu bisa berjalan dengan baik saya mau membuat section satu lagi kalau teman-teman ingat kita udah punya section content sekarang saya mau membuat section script ini saya taruh setelah footer aja kita buat section baru this render section script taruh bawahnya aja nah ini biar jelas jadi saya udah bisa membuat section baru lagi dengan nama script dan dia akan di render di bagian sini di bawah saya close layout nya disini saya mau menambahkan this section script jadi kalau untuk nambahin js kayak gini ya saya udah punya section script isinya apa isinya memanggil ck editor tadi sebelumnya ini saya mau buat script src ok sama dengan panggil tadi editornya base url tadi ckeditor 5 ya ckeditor 5 ckeditor.js kita cek ckeditor 5 ckeditor.js oh iya bener padnya ini tambahkan script lagi ini untuk memanggil ininya memanggil apanya ckeditor nya kita pakai classic editor dot create dokumen dot query selector jadi query selector ini kita akan memilih mana sih yang akan dijadikan ini text editor menggunakan ckeditor karena kita tadi isi ini dan isi ini memiliki id isi maka di query selector nya kita pakai pagar yang menandakan isi menandakan id ini pagar ini id id nya apa yaitu isi oke ini kita koma hmm ini kosong sepertinya titik then editor ini saya mengikuti di dokumentasi nya ya ini kita konsolok aja bawahnya juga konsolok ini sama mirip di basic usage nya untuk ini untuk ckeditor 5 sekarang kita cek aja ckeditor kita udah jalan atau belum disini kita refresh nah ini udah jalan kan jadi editor kita udah kita bisa ngasih bold ketulisan kita bisa ngasih italic kita bisa ngasih heading kita bisa ngasih table bisa juga ngasih list dan sebagainya nah kalau teman-teman lihat disini ada input gambar ya nah input gambar ini secara default belum bisa digunakan jadi kita harus mengedit terlebih dahulu untuk mengeditnya disini tadi yang saya kosongkan kita akan tambahin sesuatu namanya ck finder ck finder itu plugin dari ckeditor untuk mengambil gambar atau file yang ada di komputer klien nah oleh karena itu disini kita akan definisikan url url yang kita gunakan untuk mengupload image jadi ini nanti kalau setiap ada gambar yang dimasukkan user akan langsung terinput ke server menggunakan upload url ini jadi nanti setiap gambar yang dipilih secara otomatis akan terupload dulu ke server dan ditampilkan kembali ke user dalam bentuk gambar dan linknya untuk uploadnya kita akan buat di controller thread lalu kita akan buat metode upload image ini belum ada metodenya oleh karena itu kita akan bikin di sini setelah grid kita bikin public function upload image isinya seperti apa isinya pertama kita bikin rule validasi dulu untuk memvalidasi image-nya biar aman ini basicnya aja ya untuk sesuatu yang di upload kita cek meme-nya meme-nya meme-in ini upload ini nama name-nya ya name instance-nya ini kalau nanti di upload name-nya upload jadi saya pakai upload di sini ini kita cek meme-nya image jpeg yang boleh apa aja image jpeg jpeg lalu image slash png tiga ini aja yang boleh selain itu nanti akan di drop oleh sistem kita kasih max size untuk upload ini kita kasih 1 MB aja ya ini validated terus ini maaf salah this valid oke seperti ini untuk validasinya tadi saya salah di sini nih pastikan penggunaan kurung-kurawal kurung sama-sama dengannya bener ya kalau enggak error nih kayak gini nulisnya kalau gambar yang di validasi ini enggak ada error ini kita melakukan validasi kalau di sini keluarnya enggak ada error setelah ter validasi maka kita akan mengambil file-nya get file upload lalu kita generate random name biar enggak tabrakan kalau ada nama yang sama enggak saling maaf write generate random name saya akan taruh ini di folder public threads ini foldernya belum ada kita bikin aja di public new folder threads ini ini udah ada foldernya dan khusus untuk pengguna OSX atau Linux jangan lupa dikasih akses saya kasih sudo untuk Windows nggak perlu ya chmod r 77 public threads oke kita udah kasih aksesnya ini untuk OSX dan ini ya Linux ya kalau untuk Windows nggak perlu lalu kita move file namenya ke threads ke folder yang baru kita bikin tadi nah kalau ke upload kita kasih return uploaded true dan kita kasih url-nya url-nya kita ambil dari base url threads url yang baru di upload barusan kita ambil lagi file namenya apa oke kalau nggak tervalidasi berarti gagal kan tadi validasi di atas ini itu kita kasih juga return kayak gini uploaded-nya false karena gagal lalu ini bukan url tapi error isinya message message error saya kasih file aja biar kalau ada error message-nya ketahuan apa oke kalau udah jangan lupa untuk di return karena ini merupakan kayak sejenis ajax gitu kita kasih response set json karena kita akan me-return data ini sebagai json untuk bisa dipakai di ck finder ini ini udah plugin bawaannya ck editor ya jadi save kita tes aja kita reload ini terlalu kecil terlalu kecil saya gedein dikit ya saya gedein dikit ini saya agak menyalai jadi sebenarnya teman-teman kalau mau bikin section baru lagi style aja nah disini bikin style baru lagi atau ini gak usah maaf saya langsung kasih saya hajar disini aja di public style CSS CSS saya mau off-ride CSS ck editornya biar agak gedean dikit saya kasih minimum height nya 200 specs ini saya refresh nah udah gedean dikit kan saya mau tes upload gambar insert image saya mau gambar apa ya ini aja gambar gak jelas cannot upload file circular frame bng sepertinya ada error ini kita bisa cek kalau ada error di console internal server error undefined variable file ini error nya dia gak validated makanya keluar kesitu kenapa gak dia valid dia gak validated coba saya akan upload gambar lain saya kasih foto saya lagi kok cannot upload file ya saya cek di sini keupload enggak padahal sudah saya kasih aksesnya tunggu sebentar biar gampang saya kasih image dulu aja image apa ya mungkin image Doraemon biar gak bingung image upload image saya taruh di desktop Dora ini saya refresh lagi saya coba mau insert Doraemon tadi dbng cannot upload file Dora dbng internal server error ada apakah ini forum public treat upload image internal server error saya akan coba debugging terlebih dahulu untuk mendeteksi apa error nya ya saya menemukan error nya ini saya kurang karena ini dibuka jangan lupa tutup lagi ya di sini ya save kita cek lagi kita refresh ini kita coba insert image Dora nah udah gak ada error jadi kita udah bisa insert image dan ini tentu saja sudah ter-save di sini di folder public treat kita oke ini kita udah bikin drop down sama bikin ck editor di sini sekarang kita mau bikin fungsi save nya karena dari tadi kita belum bikin fungsi save nya untuk bikin fungsi save nya kita balik lagi ke controller treat php balik ke controller treat php kita balik ke metode atau function grid di bawahnya model treat ini saya mau kasih jika ada sesuatu yang dilempar menggunakan pos dengan kata lain jika ada dari form form yang di depan tadi yang baru saja kita bikin form grid ini melempar sesuatu melempar ke sini kita akan jalankan ini data sama dengan this request get post kita tampung data yang ada dari form lalu kita lakukan validasi validasi ini kita akan buat terlebih dahulu karena kita belum bikin validation nya kita akan validasi data dengan rule validation treat rule validation nya apa kita bikin dulu ini rule validation ini kita ke config validation lalu kita bikin public treat saya kopas saja disini ini tadi saya punya judul id kategori dengan isi judul ini saya require semua 3 judul id kategori dan isi nya semuanya require aja udah udah simple aja mungkin nanti kalau teman-teman mau nambahin misalnya judul minimal 10 gitu bisa pakai minlang ini atau isi minimal 200 kata bisa pakai minlang juga dan sebagainya setiap rule validasi sudah ada di dokumentasi nya tinggal pakai aja disini ini saya pakai require aja jadi harus diisi ini di validate lalu kita cek apakah ada error atau enggak this validation get errors kalau nggak ada error if not tanda seru ya if not error atau jika nggak ada error kita panggil entity entity dari treat untuk memudahkan kita dalam menyimpan data entity itu kita fill langsung menggunakan data dari form yang diambil disini karena di form nya belum ada created by kita tambahin sendiri disini manual menggunakan session get id jadi siapa yang login siapa yang membuat akan disimpan disitu lalu created add nya kita kasih current ini ymdhis current timestamp nya kalau udah kita save di model treat entity nya kalau udah tersimpan kita ambil id yang barusan disimpan berapa kita bikin sexman jadi nanti setelah nge-save kita mau kemana mau saya lempar ke view aja dengan id tertentu kalau berhasil menyimpan set flash data kita sukses input data berhasil lalu saya mau meredirect ini ke segmen jika ada error tadi ketika di validasi kita set flash data nah ini jadi kita udah bikin method grid nya kita tinggal coba aja untuk meng-input treat baru ini saya refresh dulu aja disini judul nya Doraemon kategorinya apa ya berita aja deh lalu saya mau kasih gambar Doraemon 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 adalah robot kucing abad 21 bla 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 sama mau saya kasih tambahin bawahnya lorem ipsum biar panjang artikelnya copy nah saya coba submit atau save apakah tersimpan atau tidak ya submit nah sepertinya tersimpan tapi karena saya meredirect ini tadi ke view sedangkan kita belum punya view di treat jadinya gak keluar disini oleh karena itu kita akan bikin view nya sekarang biar bisa nampilin Doraemon tadi yang barusan kita isi kita bikin method baru namanya view untuk menampilkan apa yang barusan kita bikin pertama kita ambil ID nya dulu menggunakan segmen karena ID ada di segmen ketiga maka kayak gini jadinya segmen ketiga ya 1 treat 1 view 2 ID 3 oke model treat new treat model lalu kita cari treat dengan ID yang kita ambil barusan meretern 1 row yang sesuai ID nya lalu kita meretern view treat view nah karena ini view nya belum ada view treat view ini belum ada kita bikin terlebih dahulu kita akan bikin di views folder treat kita bikin file view.php isinya apa isinya kita extend layout dulu lalu kita isinya di section content saya kasih judul 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 treat nya saya kasih div class container untuk isinya sudah sudah jadi kita refresh ini yang tadi punya kita nah sudah jadi kan gambarnya keluar ini nya keluar judulnya Duraimin ini nya keluar jadi metode buat artikel kita sudah ini sudah selesai lah tinggal kita rapiin aja oke di view ini saya mau rapiin sedikit saya mau kasih nama siapa yang nge-post sama tanggalnya kapan sama kategorinya apa oleh karena itu disini model kategori ini juga saya tambahin dulu ya naik ke atas lagi user model balik kesini kategorinya dimana yaitu ada di kita ambil dari treat ID kategori ini saya nggak pakai join ya karena ini cuma satu-satu jadi nggak begitu penting pakai join kalau mau pakai join silahkan sih saya pakai yang simple aja ini ini yang nge-grade siapa kita panggil seperti ini kita pasing kategori dan user ini saya mau taruh di paling bawah saya kasih small created by user username on kategori 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 add treat created add oke save cek kurang ha treatnya save refresh nah jadi ada ini created by ini saya kasih garis oke jadi ada penandanya siapa yang nge-create di kategori apa tanggal berapa mungkin kita agak bedain warnanya ya red green blue jadi aneh nggak usah lah memang saya nggak bisa CSS udah gini aja oke view kita udah jadi lalu untuk create juga udah jadi jadi sekarang saya mau benerin dulu disini benerin ininya kategori sama posted bynya sebelum masuk ke update lalu delete ini treat view 1 oh ada yang salah di index.php nya buka view treat index.php ini saya kurang di judul sini kan saya ngasih link ini saya kurang nah satu ini ini juga di update kurang ini di delete juga kurang ini buat tagnya jadi kita refresh nah udah jadi jadi ini linknya tadi kurang garis garis miring untuk penanda ID nya oke oke saya mau biar kategori sama posted bynya ini bukan ID lagi tapi muncul nama dengan siapa sih yang ngepost ini saya benerin dulu kategori kategori nah untuk karena itu saya butuh untuk melakukan join disini melakukan join 3 tabel karena di CI modelnya belum support itu ya misalnya kayak kalau di Y itu bisa langsung misalnya gate yang berrelation nah itu di CI mungkin harus bikin sendiri di modelnya karena lama saya langsung di controller aja disini untuk menjoinnya jadi disini treat nya ini saya komen nggak pakai ini lagi saya mau bikin atau saya hapus aja disini yang lama saya bikin variable treat lagi model treat isinya apa kita akan men-select treat.id untuk ID identifier nya lalu treat.judul judul treat nya apa lalu category.category nama kategorinya apa lalu user.nama nama usernya dari model treat ini saya melakukan join dengan tabel kategori dengan tabel kategori joinnya on apa yang di join apa melakukan join antara treat tabel treat dengan tabel kategori dengan ID kategori dan kategori ID yang sama on nya ini lalu left join lalu kita join lalu kita join satu lagi dengan tabel user yang di join menggunakan apa yaitu menggunakan created by yang ada di treat dan dengan user.id left join juga lalu kita get nah kalau kita menggunakan joinnya query builder seperti ini kita nggak bisa langsung kayak tadi kayak langsung di for each variable nya ini jadi di index.php disini kita ganti get result jadi treat kita tambahin get result nah kalau pakai query builder harus pakai ini untuk menampilkannya kita refresh undefined ID kategori oh karena kita nampilnya udah kategori kategori ini nah disini kita langsung kategorinya sama disini langsung nama jadi udah nggak pakai ID kategori lagi kita pakai kategori sama treat nama save refresh nah kategori berita di post by admin oke untuk index sudah selesai lalu untuk create udah selesai untuk view udah selesai sekarang kita akan menuju ke update atau ke edit untuk update ini sebenarnya nggak jauh beda dengan create kita langsung bikin functionnya atau methodnya karena linknya udah kita bikin tadi kita siapin disini update begitu juga untuk delete untuk update sendiri tentu aja pertama-tama kita akan mengambil ID nya kayak di view ini kita ambil ID nya lalu kita panggil model treat lagi new treat model lalu kita akan cari treat nya kita cari yang sesuai dengan ID yang dipasing sebelum kita membuat fitur untuk save nya save update nya kita akan tampilin dulu tampilin form yang udah terisi ini saya kopas aja saya kopas dari model kategori yang ada di create biar cepat paste ini saya hapus aja biar nggak kebanyakan ini kita akan membuka form di view folder treat file update ini saya ganti menjadi treat karena bukan model lagi save oke saya mau bikin view di folder treat dengan nama update ini views treat new file update.php isinya apa kita kopas dari create copy kita buka update lagi paste kita ganti update treat treat apa treat judul kita kasih biar ketahuan yang di update judulnya apa lalu kita mau bikin variable baru untuk hidden biar nanti ketika pakai entity langsung ke save id treat id jadi kita kasih variable yang isinya itu id dari treat yang sedang di edit judulnya kita kasih value default kan kalau ngedit kan kita nggak kosongan ya jadi yang di edit udah ada kita kasih value nya treat judul isinya sama untuk isi treat isi untuk kategori ini kita kasih treat id kategori di selected nya kita kasih default ininya biar yang pertama kepilih ketika kita ngedit itu sesuai dengan yang mau kita edit ini multipart nya jangan lupa treat update lalu kita kasih treat id karena tadi kita menangkap segmen ketiga oke untuk bawahnya ini nggak ada yang diganti jadi form update itu hampir sama kayak form grid jadi kalau teman-teman mau pakai menggunakan satu form aja ya silahkan jadi grid sama update nggak dibedain silahkan tinggal pakai if-if doang tapi kalau saya lebih prefer kayak gini karena lebih mudah untuk saya kalau nge-trace error nya jadi saya pisah refresh saya coba update nah ini judulnya udah ada kategorinya ada isinya juga udah ada sesuai dengan yang mau diedit jadi kalau nge-update itu atau ngedit itu nggak kosongan tapi udah ada isinya oleh karena itu kita perlu action perlu meng-assign terlebih dahulu ini tadi value-value nya karena ini udah ada jadi sekarang kita bikin fungsi buat ketika di-submit biar nge-update biar nge-save di controller thread disini sama kita pakai ini yang if this request post ini yang ada di method grid kita copy kita copy ke update biar nanti tinggal kita edit aja kita taruh di bawahnya thread ini udah kita paste ini datanya kita ambil kita validasi lalu kita cek ada error apa enggak if not error maka kita akan bikin entity object entity lalu kita fill data karena kita udah nggak grid lagi tapi ngedit ini kita ganti menjadi updated by sama updated add lalu kita save thread nya karena kita udah punya ID nya kita nggak perlu ini kan ID nya udah kita ambil dari sini ini kita ganti keterangannya update data berhasil oke kita simpan sekarang kita coba cek kita edit ini menjadi Doraemon dari Doraemon ya kategorinya teknologi isinya ini saya mau hmm hapus gambar gimana ya hapus gambar nah saya hapus gambarnya udah lalu saya save nah ini udah berhasil gambarnya udah hilang judulnya ganti ini isinya juga ganti ini sepertinya saya ada salah di foreach nya jadi ini harusnya kebawah malah ngulangin atau di db nya hmm di db nya kenapa saya malah new ya oh di db nya saya ada kesalahan jadi di db nya maaf bukan db nya di method save nya ini saya ada kurang tadi karena disini kan tadi kan di form nya maksud saya form update kan saya bikin ini ID ID ini buat identifier biar nggak insert baru lagi tapi mencari ID yang udah ada yang diedit sedang diedit ini saya taruh disini tapi disini belum saya kasih di form nya belum saya tambahin ini oleh karena itu kita kasih disini form hidden id save biar ketika di fill disini ini kan fill ini ID nya ke fill sekalian kalau ID nya ke fill disini nanti dia akan mengecek ID nya ada nggak sih kalau ada dia akan update kalau nggak ada dia akan insert baru itu saya refresh dan ini harusnya nggak nggak di sampingnya berarti di index nya ada yang perlu diperbaiki oh ini saya kurang tr table row kurang satu tag ini nah sudah refresh refresh kalau nggak turun ya trtd ini view street maaf tr nya bukan disini saya salah di dalam for it save refresh nah kayak gini ini tadi yang pertama ini yang tadi harusnya kita edit karena kita belum ngasih identifier ID yang di edit makanya dia bikin ini lagi baru lagi saya mau update ini Doraemon update tes lagi kategori games submit nah ini sukses update data berhasil kalau kita lihat disini judulnya berubah kalau kita update nah kategorinya berubah jadi games dan sekarang tinggal metode delete yang belum ini untuk delete hampir sama dengan di user kita buka controller user paling bawah kita copy public function delete nya atau metode delete nya balik ke controller treat kita paste disini paling bawah ini kita ganti treat model karena kita mau menghapus treat ini kita ganti nama variabelnya biar nggak bikin bingung delete treat berhasil lalu baliknya ke treat index save kita cek kita refresh kita coba delete yang kedua ini delete nah udah hilang delete treat berhasil oke oke sampai disini dulu untuk tutorial CRUD trade lalu saya juga menunjukkan gimana menggunakan cekak editor saya membuat form drop down itu juga sudah terimakasih buat yang udah ngikutin sampai jumpa lagi di seri maaf di video berikutnya video berikutnya nanti akan saya jelaskan atau saya tunjukkan tentang gimana bikin komen di postingan yang ada ini kan kita udah bikin postingannya nanti misal ada user lain mau komen caranya gimana CRUD nya gimana nanti akan saya tunjukkan di video yang selanjutnya atau di part ke 5 ya kalau gak salah oke saya Dhafendi Tama sampai jumpa lagi terima kasih